hai oke guys kita lagi di game yang kedua di game pertama bigatron era sudah menang ya guys ya jadi di game kedua ini rr kemika wajib menang untuk memasakkan game yang selanjutnya game yang ketiga langsung aja kita tonton let's go guys ada Arlott lagi Claude Baxia Valentina dan grog yang di game pertama tadi di band sama era kimia dan era kimia ada lunox kari martis joy dan pigre wah ini untuk ngerontok nonton tebelnya sih ada ya grog sama Baxia ada kari ada lunox juga Joy nya kayaknya harusnya agak lebih bebas kecuali Walchard sama final slasenya Arlott agak susah wow ternyata fungsi rambut itu sudah menyalah ya Oh ternyata bukan hyper itu deh exp yang makinnya lelepingkan di kolom komentar dengan komentar-komentar positif let's go let's go let's go let's go nah ini diawal cukup cepet benar nih buat nge-clearmini lagi-lagi dari tim bigatron selalu cepat untuk melakukan rotasi segera kalau sekarang ke mm balik lagi dia ambil selalu game pertama kedua harusnya lawan berikutnya tuh selesai paham selesai ambil apa sih yang kecil ini terus tadi seperti juga game pertama sama juga soalnya tetap wah gak dapet bro fungnya agak dibuat tertekan sedikit yang lain akan berfokus di bagian mid saja setara Mieko masih sibuk untuk melakukan clear midnya clear cepat kayaknya bakal ke bawah kalau lu ke atas ini udah dari tim ini agak sedikit berpisah dan ini bisa disicil abisan-abisan dari S nya luntok saya juga gak dikasih rotasi karena dalam 2 detik web clear masuk ke power of nature langsung dipakai arcane shade ke shadow strike ke dari seorang sini tapi hilang jadi ya mau gak mau lunox harus ketahan di tengah membersihkan minin lebih lama lagi daripada lawannya baru dia bergerak tapi saat ini mereka udah megang beberapa rumput yang ada di area tartal dimana temen-temen pikir terakhir masih mencoba untuk clear wave tengahnya dulu dan harusnya ini udah ya sini udah level 4 dia bisa aja nge-copy skill yang penting let's say decimate atau implode setelahkan kemudian dia copy decimate dari soy ya maka sini disini bisa aja menggila tapi people udah mulai narik meletikan menggunakan return of joy yang mencoba untuk maju ke depan tapi elektrify יכול di gunakan yak akan mendukus aja sepertinya agak sekali sebagai tim bikin trone eraf Bival untuk mendapatkan satu kolom sepertinya Uuh awal wih fleeket ah sini gua fleeket tapi gak nge-field aduh sayang dong sini kalau dia mau disimet kayaknya tadi Masih ada Soi yang bersembunyi di sebuah rumput, Kolios. Karena tadi dia peringkat juga kebetulan jadi bikin dia blind spot. Dan sini tidak bisa menggunakan desimen ya. Kalian nih Soi. Oh, Vival. Wah, ya. Bisa uti dong. Vival ya. Wah, ditupin penggantinya. Dah, penggantinya. Tidak ada Vival pun langsung tertake down. Dua tim ini tidak ada pemegang retribution. Mereka apakah langsung meninggalkan tartalnya atau melanjutkan divide-nya. Nah, sepertinya ada inisiasi buat ditinggalin. Udah recall dua pemain dari Vigitron Era. Dan tadi pemperangannya cukup imbang. Cuma tadi tidak disangka-sangka. Lepinkan berhasil untuk mendapatkan nyawa dari seorang Vival. Udah tidak ada retribution. Dia sudah mundur lagi pemain-pemain dari tim Argymica. Dan juga dari tim Vigitron Era. Karena ini dari Vivian. Udah mulai open map. Dan tim Argymica sudah mulai masuk lagi ke pit turtle yang pertama Kolios. Mereka tidak mau pre-extend tadi. Wow, awalnya ada flicker atau nggak ada. Wuh, kena bawa. Wuh, kena Tigreal nya. Tapi Vival masih dapet. Gila, 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 gila. Langsung menjadi korban. Awl dia dalam kesulitan. Desimedia tidak mengakhiri nyawanya. Tapi tetap Awl langsung tertake down segitu saja. Bivy. Dan ini pun langsung hilang. Kali ini. Dua, tiga hero ya. Langsung menjadi korban kegenasan dari teman-teman Argymica. Api retribution nya mengerikan ya guys ya. Semua pemain dari tim Vigitron Era di pit turtle tadi. Dan tadi ada inisiasi memang buat terang balik dari tim Vigitron Era. Cuma emang nggak bisa sama sekali Kolios. Liffy nya bener-bener bebas banget. Lele Pingkan juga melakukan distraksi. Tapi Fumieko. Hah? Kena mati Solo. Lele Pingkan. Wah, nggak dapet gerobak. Oh, itu nggak dapet gerobak. Oke, Liffy nya beli Encheck Talisman buku. Wah, kena. Tidak bisa ngapa-ngapa. Wah, sakit. Chaos apa. Apa sih nama ulti nya? Chaos Assault ya. Wah, Liffy nya harus di shoot down situ. Mundur Cel. Wah. Kena mati. Wah. Kena mati. Wah, waduh. Wah. Wah, waduh. Wah, waduh. aku mau wajar sekeliling kejar lagi sakit damage contok tapi ngejar ke bawah dapetin plode plode nya dirontokin harus di hati juga kari semuanya donok sini untuk merontok-rontokin nanti lancar lagi untuk mundur doang Livy kuning hampir lagi kena juga damagenya awas sini flicker mundur cel bahaya cel mati malah dapet celnya malah dapet plode untung yang tadi mau unggul dibalikin lagi bumiko dateng di waktu yang tepat bang pak plode nya udah enak yang harusnya mencari oke ini pedi-pedi sih damage mage nya lunas udah define glove jenis one nelfing kan udah beli juga ns battle terdamage lagi dari kary di balikin di balikin di balikin terkoneh di balikin terkoneh nanti lagi awas mati loh dapet mid wow hampir dapet masih coba ditahan semua yang beli itu ya radian armor dapet lagi igrennya langsung iket beda sama game pertama yang pertama cuma satu turut dari bigetron yang hancur hampir minyak kejadian ini ya tau ya bisa balikin lagi enggak nih awas es hampir kena finish list di belakang jebol vivalnya sama livy sendiri yang ini yang mati juga rhythm of joy livy terlalu nafsu juga ternyata berapa tiga ribu ini masih bisa dibalikin bersama tim vipronera yang kayak tadi bonus bilang hanya butuh satu momen tuh challenge ini jadi kunci ini juga mau dilatihkan maka sakit banget ya ya ini yang menjadi kunci yang pentingnya pak livy dan esnya ini jangan sampai coba lihat ya ternyata 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 ns battle sepatu kudang sama golden stuff cloudnya korosnya di as golden stuff full divy langsung habis kuku langsung divine joy nya guys lihat itu genis one holy crystal mama blood wing pedi banget itu tambah dia ada vengals mereka bukanlah hero chronline yang harusnya ya mereka mereka itu hero moment apalagi soi udah retreat ya 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 informasi saya dapat udah kuning juga lagi wajar panas tv ya tv mati oh my god lele pinkan berjaya kah ngejar vengals wow lelpingkan bales lagi kebakar wuuh timfet gede diva mencoba maju lagi wuuh fikirnya sini gak dapet wuuh damage kurang perhitungannya kira-kira mendapatkan keren pertandingannya seru-seru ditahan semua awal lagi ke depan nah di depan lihat ditahan dua livinya maju akhirnya bisa jadi kuning nih di flickerin nah langsung kuning cepet tangan iuh face hand awas awas bisa kambing getron nge-defense Wah dapet itu sama awalnya Oke pintar Mantap sekali sininya Tapi livinya lagi Sudah pedih Awalnya Motor pecah Sini awas Sudah ada Lelepinkan dapetin belakang Sudah ada pintar Apakan ini guys Bivy sih gini MPP nya kalau menang Minion datang dari bawah Disimit Masih belum Masih ada S sih Masih bisa S nya Minionnya kan Dipaksain Dipaksain Match sangat ya guys ya Di semifinal upper bracket ini Di game kedua Akhirnya RR Kimika Berhasil menyamakan kedudukan Menjadi satu sama Semakin seru di game ketiga ya guys ya Jangan lupa bantu tekan tombol like Comment share Dan subscribe Dadah guys Sampai jumpa Jangan lupa like